Intro Shalom anak-anak muda Di waktu yang baik ini Saya coba berbagi untuk kita Dan saya berdoa Apa yang coba saya bagikan ini Dapat membantu dan memberkati Teman-teman muda Nah saya coba sharing tentang Beberapa alasan Wanita cuek Terhadap pasangannya Nah ketika wanita cuek Saya percaya Pasti ada alasan yang signifikan Dimana kita Para pria atau cowok Harus belajar Dan pekah Kenapa Wanita cuek Terhadap kita Pacarnya Dan saya berharap Kita menjadi pria Yang peka Yang tajam Sehingga Kita bisa memperbaiki Hubungan tersebut Sehingga Bertumbuh Dan Menjadi berkat Bagi banyak orang Nah Berikut ini Ini beberapa alasan Alasan wanita Cuek terhadap Pasangannya Yang pertama Karena Pasangannya Tidak jelas Artinya Cowoknya Tidak jelas Kemana Kemana Arah Hubungan tersebut Jadi mereka berpacaran Dalam waktu yang Cukup lama Namun Tidak tahu Mau kemana Arah Daripada hubungan mereka Sementara Kalau kita pelajari Wanita Wanita itu Butuh Sebuah Kepastian Nah Ketika Dia minta Kepastian Akan kemana Kita Pacaran ini Apakah Akan menikah Kemudian Apa yang Dipersiapkan Dan Golnya Apa Nah Ketika Wanita Meminta Ini Dan Dia dapati Bahwa Pasangannya Tidak jelas Bertahun Tahun Tidak ada Hal Yang Signifikan Yang Akan Dibicarakan Atau Dipersiapkan Kedepan Ini yang Membuat Wanita Kayak Udalah Males Jadinya Males-malesan Jadinya Cuek Karena Sesuatu Yang Tidak Jelas Nah Yang kedua Alasan Wanita Cuek Terhadap Pacarnya Maka Yang kedua Adalah Karena Pasangannya Juga Cuek Artinya Si pria Cuek Si wanita Juga Cuek Cuek Ketemu Cuek Jadinya Cuek Nah Ini Yang repot Saya Beberapa Kali Lihat Ini Hubungan Yang Tidak Jelas Hubungan Yang sama Tidak Menaruh Perhatian Yang Satu Cuek Yang Satunya Lagi Cuek Nah Ini Mau Ngapain Mau Ngapain Kalau Kedua-duanya Cuek Ya Diakhiri Sajalah Hubungannya Karena Apa saja Yang Dicuekin Mau Pertemanan Mau Pekerjaan Mau Keluarga Mau Apa saja Termasuk Pacaran Kalau Dicuekin Tidak Akan Ada Pertumbuhan Tidak Ada Pertumbuhan Hanya Buang Buang Waktu Dengarkan Saya Baik Kalau Hubungan Dicuekin Maka Hubungan Itu Tidak Punya Masa Depan So Mengapa Wanita Cuek Terhadap Pasangannya Karena Pasangannya Juga Cuek Nah Yang ketiga Karena Pasangannya Egois Egois Dalam Arti Hanya Mementingkan Dirinya Sendiri Self Center Apa Apa Pusat Berfokus Kepada Dirinya Kalau Ada Saja Kepentingan Yang Berhubungan Dengan Dirinya Baru Dia Cari Si Ceweknya Tapi Kalau Tidak Ada Kepentingan Dia Cuekin Nah Satu Dua Kali Mungkin Wanita Masih Maklum Tapi Kalau Terus Menerus Ya Bosan Juga Capek Juga Males Juga Inilah Yang Buat Wanita Akhirnya Cuek Karena Apa Dia Dapati Bahwa Pasangannya Egois Siapa Si Yang Suka Berteman Aja Kita Dengan Orang Egois Males Apalagi Punya Pacar Jadi Kalau Sampai Cewek Cuek Sama Pacarnya Maka Maka Perlu Diperhatikan Apakah Pacarnya Egois Nah Saya Berharap Teman-teman Cowok Yang Dengar Ini Atau Teman-teman Pria Marilah Belajar Tidak Hidup Dalam Keegoisan Kalau Kita Egois Maka Sebaiknya Jangan Dulu Berpacaran Sebab Berpacaran Itu Kita Punya Tanggung Jawab Untuk Menjaga Hubungan Menjaga Pasangan Menjaga Perasaannya Banyak Hal Kita Punya Pertanggung Jawab Tapi Kalau Kita Egois Sebaiknya Jangan Dulu Pacaran Akan Melukai Orang Lain Dan Buang Buang Waktu Nah Itu Alasan Yang ketiga Kenapa Wanita Cuek Terhadap Pacarnya Karena Pacarnya Egois Nah Kemudian Yang keempat Mengapa Wanita Cuek Terhadap Pacarnya Karena Pasangannya Belum Dewasa Nah Belum Dewasa Disini Artinya Bukan Masalah Umur Banyak Orang Juga Berumur Tidak Dewasa Masih Kekanak Nah Maksudnya Belum Dewasa Itu Seperti Apa Nah Kalau Kita Tahu Bahwa Sifat Dari Anak Anak Itu Tadi Egois Ya Mempentingkan Diri Sendiri Cuek Terus Apalagi Main Main Dunianya Anak Anak Adalah Main Main Nah Kalau Kita Sebagai Pria Sebagai Cowok Kita Belum Dewasa Maka Kita Akan Cuek Mempentingkan Diri Sendiri Egois Dan Kita Hanya Akan Main Main Nah Ini Yang Sering Buat Wanita Akhirnya Jadi Cuek Ini Yang Buat Wanita Akhirnya Jadi Males Karena Yang Diharapkan Yang tadinya Pria Ini Diharapkan Jadi Imam Yang Diharapkan Jadi Kepala rumah tangga Nantinya Yang Diharapkan Jadi Pemimpin Ternyata 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 Masih Kekanak Kanakan Ini Yang Buat Dia Males Atau Cuek Itu Alasan Keempat Wanita Cuek Terhadap Pacarnya Nah Alasan Yang Kelima Adalah Karena Pasangannya Tidak Pekah Karena Pasangannya Tidak Pekah Ada Beberapa Hal Yang Menarik Dari Wanita Yang Sebenarnya Kita Harus Pekah Masalah Dandanan Dia Kita Juga Harus Pekah Artinya Ada Nggak Yang Berubah Dari Dandanan Dia Terus Kemudian Dari Apa Yang Sedang Kerjakan Atau Momen Momen Penting Yang Di Dalam Hidupnya Kita Pekah Nggak Kita Mengerti Nggak Momen Momen Penting Dalam Hidupnya Nah Kadang-kadang Ketidak Pekahan Kita Inilah Yang Buat Wanita Jadi Balas Makanya Dibutuhkan Sebuah Pengenalan Sebenarnya Sebelum Pacaran Saya Selalu Tekankan Bahwa Sebelum Kita Bangun Komitmen Kita Harus Pastikan Kita Kenal Dulu Orang Itu Kenal Baik Sehingga Waktu Nanti Pacaran Kita Jadi Pekah Nah Tapi Masalahnya Banyak Orang Tidak Pekah Pekah Akhirnya Apa Hubungan Itu Kadas Di Tengah Jalan Hubungan Itu Berakhir Karena Pasangannya Jengkel Tidak Pekah Apalagi kan Wanita Banyak Menyimpan Di hatinya Banyak Menyimpan Di perasaannya Sebagai Cowok Atau Pria Kita Harus Pekah Sungguh Sungguh Kadang Kadang Wanita Bilang Enggak Ternyata Iya Kadang Kadang Wanita Dibilang Ada Masalah Ternyata Ada Karena Memang Dia Banyak Menyimpan Di dalam Hatinya Dan Disinilah Diperlukan Sebuah Kepekaan Dalam Mengenal Pasangan Kita Si Wanita Itu Yang Kelima Karena Pasangan Tidak Pekah Nah Kemudian Alasan Wanita Cuek Terhadap Pacarnya Maka Alasan Yang Kenam Adalah Karena Pasangannya Itu Emosional Pemarah Nah Ini Yang Kadang-kadang Buat Wanita Ya Cuek Ini Buat Wanita Jadi Cuek Ini Yang Buat Wanita Jadi Males Ya Satu Dua Kali Mungkin Maklum Ya Tiga Kali Ya Kasih Kesempatan Empat Kali Ya Simpan Di Hati Tapi Kalau Berulang Ulang Ulang Kali Sikap Nanda Baik Sikap Pasangannya Temperament Maka Ini 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 Buat Dia Jadi Cuek Jadi Males Ya Udah Terserah Kamu Kamu Mau Marah 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 Terserah Ya Udah Terserah Kamu Ini Yang Buat Dia Jadi Cuek Jadi Jangan Terkejut Jangan Terkejut Kalau Cewekmu Atau Pacarmu Cuek Karena Sikapmu Yang Tidak Memberkati So Ini Yang Keenam Dan Yang Terakhir Alasan Wanita Cuek Terhadap Pacarnya Maka Yang Ketujuh Adalah Karena Pasangannya Cemburuan Loh Kok Bisa Pasangan Cemburuan Wanita Jadi Cuek Bukankah Cemburu Tanda Cinta Nah Ini Yang Kita Mesti Perhatikan Baik Baik Kalau Pasangan Kita Bisa Dipercaya Apa Sebenarnya Yang Mau Dicemburuin Gak Ada Nah Kalau Orang Cemburuan Itu Menandakan Kurangnya Sebuah Kepercayaan Kurang Kurang Kepercayaan Jadi Istilah Begini Kalau Pasangan Pasangannya Cemburuan Maka Persamaan Kalimatnya Berarti Pacarnya Orangnya Tidak Percayaan Artinya Pacarnya Pasarnya Ini Tidak Mempercayai Si wanita Inilah yang Buat wanita Siapa Si yang Suka Dicurigain Siapa Si yang Suka Enggak Dipercayain Siapa Si yang Suka Enggak Ada Jadi Kalau Semakin Dicemburuin Itu Sama Saja Artinya Semakin Tidak Dipercaya Semakin Dicurigain Dan Satu Kali Dicemburuin Dicurigain Dua Kali Dicemburuin Dicurigain Ya Mungkin Tapi Kalau Berulang Ulang Kali Dan Dosisnya Makin Tinggi Tadinya Cuman Lihat Handphone Terus Kemudian Lari Ke Social Media Dia Pantau Social Media Dia Tahu Apa Yang Dilek Dia Tahu Apa Yang Dikomen Dia Tahu Berapa Teman Cewek Berapa Teman Cowok Lama Lama Si Cewek Jadi Males Lama Lama Jadi Cuek Inilah Kadang Kadang Yang Buat Wanita Kenapa Cuek Karena Sering Disalah Sangkah Karena Sering Dicurigain Padahal Dia Tidak Melakukan Hal Hal Yang Merugikan Pasangannya So Ini Yang Mesti Kita Pelajari Ada Ada Tujuh Hal Yang Buat Wanita Cuek Terhadap Pacarnya Pasangannya Tidak Jelas Terus Pasangannya Juga Cuek Pasangannya Egois Yang Keempat Pasangannya Belum Dewasa Yang Kelima Pasangannya Temperament Atau Pemarah Yang Keenap Pasangannya Cemburuan Atau Curigaan So Apa 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 Harus Kita Lakukan Ketika Wanita Cuek Terhadap Pasangannya Nah Ini Kita Dari Pihak Pihak Laki Laki Apa Yang Kita Lakukan Berubah Berubah Kemudian Yang kedua Bicarakan Baik-baiklah Dengan Si Cewek Tersebut Cewek Bicarakan Baik-baik Apa Yang Menjadi Kekurangan Apa Yang Menjadi Kelemahan Apa Yang Harus Kamu Perbeki Bicarakan Dan Jangan Lupa Juga Minta Maaf Sama Dia Karena Sikap Cewekmu Jadi Cuek Dan Yang Terakhir Setelah Kamu Membicarakannya Terus Kamu Juga Minta Maaf Dan Yang Terakhir Adalah Jangan Cuman Janji Janji Doang Tapi Lakukanlah Dari Sekarang Melakukan Dari Hal Kecil Mulai Berubah Maka Itu Akan Menarik Perhatian Cewekmu Dan Akhirnya Dia Berubah Dia Menjadi Wanita Yang Tidak Lagi Mencueki Dia Berubah Menjadi Wanita Yang Penuh Perhatian Dan Penuh Kasih Sayang So Ini Yang Boleh Saya Bagikan Teman Teman Muda Pesan Saya Tetaplah Semangat Saya Berdoa Hubunganmu Adalah Hubungan Yang Sehat Hubungan Yang Bertumbuh Hubungan Yang Saling Memperhatikan Tetaplah Semangat Antusias Saya Percaya Hari ini Hari yang Luar Biasa Hari yang Penuh Dengan Mujijat Tuhan Dan Berkat Berkat Tuhan Dicurahkan God Adesu